Tetangga kita hari ini adalah pasangan yang sudah sering banget direquest oleh kalian. Jonah Srivano dan Asmiranda. Ujian datang ketika mereka mulai serius menjalin cinta untuk menuju ke pelaminan. Cobaan demi cobaan terus datang. Bahkan tantangan tertinggi dialami ketika mereka menjadi pasangan suami istri baru. Setelah tujuh tahun mereka menutup diri, secara eksklusif mereka akan membagikan kisah kehebatan Tuhan bekerja di hidup mereka di tengah sulitnya badai yang mereka alami. Inilah kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel Tetangga Kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran. Sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Thanks guys. Alright guys, so without further ado langsung aja ini dia yang kalian minta-minta udah dari tahun lalu. Jonah Srivano dan Azmiranda, what's up guys? Puji Tuhan, kabar luar biasa. Baik banget. Man, you know like seriously dari awal gue ada Daniel Tetangga Kamu, kayaknya nama kalian tuh udah muncul. Sering banget gitu. Jadi gini, ya jadi ceritanya Daniel tuh ngubungin sebenernya bukan pertama kalinya. Betul. Tapi emang yang pertama, yang pertama karena nomor Daniel tuh gue gak save gitu kan. Nomor lu gak gue save. Gak apa sih, gak apa-apa sih. It's okay, gak apa-apa. Gak, gak mungkin belum sempet gue save atau dulu pernah gue save. Tapi gue ganti handphone terus ganti, gue gak ngerti. Pokoknya gak ada namanya di tempat gue. Begitu ngubungin, gue sempet baca. Hal yang pertama yang mau gue tanyain, waktu itu gue mau nelfon Joe. Iya. Manager kita. Manager kita. Mau nanya, bener gak ya ini nomornya Daniel? Itu yang mau gue lakukan sebenernya. Cuman lu skip. Tapi skip. Skip, ketumpuk chat, 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 lupa. It's okay. Sampai akhirnya Daniel menghubungi untuk yang kedua kalinya. Iya. Nah kedua kalinya tuh, wah ini udah dua kali gue langsung nelfon Joe. Pokoknya Joe ini bener. Dan ternyata sebelum ngubungin gue, lu udah ngubungin Anda duluan. Bener gak? Betul, betul, betul. Mungkin lu merasa ngubungin gue gak ada gunanya. Kayaknya hubungin Anda aja deh. Tapi asli-asli jujur banget. Sorry banget gue nge-skip itu yang pertama. It's fine, it's fine. Dan gue selalu bilang gitu ya bahwa ini waktunya Tuhan. Gue sempet ngomong sama lu di telpon juga kan. Gue bilang kayak, well mungkin emang saat itu Tuhan belum izinin aja gitu. Untuk waktu yang tepat gitu, pokoknya begitu kita ketemu itu waktu yang akan tepat banget. Dan kebetulan kita ngobrolin nih di saat Natal juga gitu. Jadi gue pikir ini adalah waktu yang terbaik banget gitu. Amin. Di minggu-minggu nakal ini. Amin, amin, amin. So anyway, gue seneng banget by the way kalian bisa nyempatin waktu kesini. Dan maksudnya kemarin itu kita udah ngobrol sama Doni, ya kan? Doni sama Sonia. Sonia adik lo. Dan abis itu Sonia, gue bilang sama Sonia, ini kayaknya Vano ada masalah sama gue deh. Cik. Gue WA gak dibalas soalnya. Sonia bilang, kayaknya Vano sempet ngomong, dia padahal mau banget loh. Oh iya, balas WA gue dong. Let's start from there, dimana Sonia sempet bilang gitu ya. Dia bilang kayak pas Doni lagi mikirin untuk keluar dari ada band, abis itu dia curhat ke lo, dan abis itu lo bilang gitu bahwa, well Don, liat aja nih. Dulu satu Indonesia ada saatnya dimana kayaknya bener-bener nyelak gue banget dan bener-bener kayak ngehujat gue banget. Tapi hey, Tuhan masih ngejaga gue sampe hari ini dan masih syuting juga dan masih punya kesibukan yang lain gitu. Dan gue bener-bener ngerasain dijaga banget sama Tuhan. Lu bilang gitu sama Doni. Dan gue yang kayak, wow, Sonia please dong kasih tau Vano untuk undang dia kesini. So let's start from there. Seberapa, apa ya, can you tell us a little bit tentang background story-nya disitu dimana kalian berdua kayaknya persatuan kalian berdua itu membawa kontroversial dan sensasi gitu. Iya, 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 iya. Boleh, eh mau komen cerita? Kamu dong. Oh gini ya? Tadi yang dibilang kamu. Oh iya, betul. Jadi memang benar, memang benar. Pada saat itu, aku gak bilang kita benar ya, kita melakukan kesalahan. Oke. Yes, kesalahan ketika kita mau bersatu, istilahnya kita mau menikah. Aku ngelakuin kesalahan dimana, kalau orang lain bilang, aku bahkan dijadikan tersangka dalam mempermainkan agama. Ya kan? Dan actually, gue pas tadi ngeliat di Youtube, udah ada permintaan maafnya sih. Yes, yes, yes. Gue minta maaf pun. Ya pokoknya setelah masalah itu pun, tetap lah orang mungkin masih ngejudge gue. Oh ini nih orang yang mempermainkan agama dan lain sebagainya gitu. Dan itu judge-nya itu gak sehari dua hari. Itu lumayan panjang gitu. Tapi entah kenapa, kalau sekarang ya, kalau sekarang tuh aku jadi ngerasanya bersyukur. Karena dari situ aku benar-benar tahu apa yang namanya penyertaan Tuhan. Ketika Tuhan serta itu bukan cuma Tuhan, bukan berarti Tuhan langsung ambil masalahnya, angkat masalahnya, bikin semua orang lain lupa. Enggak. Tapi justru disitu gue didewasakan gitu. Oke, lu bikin kesalahan. Tapi bukan berarti lu gak layak lagi untuk Tuhan. Justru di tengah kesalahan itu, gue jadi sadar, gue jadi mengerti, kalau ternyata gue ini adalah anak yang disayang sama Tuhan. Anak yang disayang sama Tuhan. Anak yang disayang sama Tuhan gitu. Kenapa? Karena di tengah-tengah masalah, yang harusnya bikin gue super down gitu kan, dijudge banyak orang. Tapi justru Tuhan kasih gue damai sejahtera gitu. Damai sejahtera, maksudnya gimana ya? Mungkin di tengah-tengah masalah, gue gak terlalu yang kayak jadi, gimana jadi stress banget, enggak gitu. Gue liat penyertaan Tuhan satu persatu, mungkin kalau gue gak mikirin gimana, maksudnya gimana, gue gak mikirin penyertaan Tuhan ada dalam hidup gue, mungkin gue akan stress kayak, aduh besok gue bakal kerja apa ya, besok gimana kalau gue ketemu orang ya, apa yang orang pikirkan. Itu gak terjadi sama sekali gitu. Ketika gue sadar banget, gue anak yang disayang sama Tuhan. Wow that's so good, tapi sebelum itu, sebelum gue lanjutin ini ya, ini gue liat-liat banyak banget yang nonton, di Daniel Tetangga Kamu, tapi belum subscribe. So guys please, buruan di subscribe, biar video baru kita, selalu ada di homepage kalian, dan itu mungkin bisa aja, pas mesegenya, ketika kalian lagi mengalami sesuatu. Right? So anyway, please subscribe guys, it means so much to us. Thank you. Oke jadi gini, gue mau kembali lagi ya, ke saat itu gitu ya, dimana saat itu rating, apa lu lagi main sinetron yang rating-ratingnya, kalian berdua actually ya, main sinetron yang rating-ratingnya gitu ya, bener-bener kayak, banyak banget orang yang ngefans. ini disini ada Chloe disini, jadi kalau misalnya ada suara-suara lucu, di balik kamera gitu ya, itu Chloe. Lagi main. Jadi kalau saat itu, ketika sinetron lagi rating-ratingnya, banyak orang yang mengidolakan lu, ada satu quote yang bilang, bahwa ketika lu hidup, karena pujian seseorang, lu akan mati, karena kritikan orang tersebut gitu. Dimana, ketenaran lu saat itu, bisa dibilang, you know, banyak yang ngefans sama lu, lu dapet pujian-pujian banyak, tiba-tiba dalam satu hari, yang muncul adalah hujatan, dan kritikan gitu. Boleh gak deskripsiin kayak, ketakutan lu sendiri saat itu gimana gitu, sampai, atau lu malah bener-bener kayak, udah lah, gak apa-apa, yang penting ada Tuhan, gue se-faithful itu kah, se-iman lu sekuat itu kah? Gak semudah itu. Oke. Lebih tepatnya, gak langsung gak instan. Gak instan langsung iman, langsung tumbuh gitu kan, oh udah tenang aja. No, no, no. Sempet, sempet ada rasa down juga gitu kan. Kenapa rasa down itu? Karena gue tau, gue melakukan kesalahan. Gue melakukan kesalahan, gue tau, dan pada saat itu, gue mungkin belum mengerti, kasih Tuhan yang sesungguhnya gitu. Gue ngerasa, oke, gue bikin salah, mungkin Tuhan marah sama gue, pada saat itu ya. Gue berpikir kayak, oke mungkin Tuhan marah sama gue, gue udah ngelakuin kesalahan, oke ini yang konsekuensi yang harus gue terima, sempat ada pikiran seperti itu gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, semakin gue mengenal Tuhan, gue semakin mengenal isi hatinya Tuhan, gue jadi sadar, enggak, Tuhan gak pernah marah. Bahkan di Alkitab, di Bible, itu di quotes gitu, tidak akan pernah murka lagi. Walaupun bumi beranjak, bukit bergoyang, kasih karunnya Tuhan tuh, gak pernah pindah dari gue. Di situ, pelan-pelan gue menyadari, oke, Tuhan gak pernah marah sama gue. Gitu kan, dia, isi hatinya Tuhan tuh, cuma berkat. Dan di sorga, gak ada sesuatu pun yang buruk, yang Tuhan bisa bagikan. Enggak, karena disana gak ada gitu. Gak ada sesuatu yang buruk. Yang Tuhan mau cuma memberkati, memberkati. Dan di situ gue sadar, bukan berarti kayak langsung, wah ilang semua, masalahnya juga ilang. Enggak. Tapi gue tahu, gue tahu isi hatinya Tuhan, gimana gue tahu, ya baca, baca Alkitab gitu kan. Baca, denger firman Tuhan, gue tahu, manusia boleh merekarakan sesuatu yang jahat, tapi Tuhan merekarakan segala sesuatunya untuk kebaikan. Itu yang memberikan gue kekuatan gitu. Kalau mungkin boleh di, istilahnya bisa di, apa namanya, ilustrasikan, kalau dunia ngasih kita lemon yang kecut, Tuhan akan ambil soda, Tuhan akan ambil gula, dia bahkan bikinin gue limun yang enak banget. Itu intinya. Dari situ, disitu gue punya kekuatan perlahan-lahan, bahkan bukan cuma sampai situ, Tuhan kasih kesempatan gue dan anda boleh jadi kesaksian, bersaksi di mana-mana, itu benar-benar jadi satu kehormatan gitu. Gue pikir, karena, karena gimana ya, mungkin karena cerita kita hebat, enggak, ternyata tujuan Tuhan tuh bukan cuma sampai situ. Ketika kita bersaksi itu, bukan cuma kita menguatkan orang, tapi justru itu jadi kekuatan buat kita sendiri. Kekuatan untuk apa? Untuk selalu ingat, kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena ketika kita ingat semua kebaikan Tuhan, itu yang bikin kita punya kekuatan untuk maju terus. Gua perlu ingetin lagi, ini kepada semua tetangga kita yang lagi nonton, bahwa ini cerita, 8 tahun yang lalu, by the way, 8 tahun yang lalu ya. 8 tahun. 8 tahun yang lalu ya. Dan itu cerita ini lumayan, apa ya, ber, mungkin 2 tahunan kali, atau mungkin setahun lah, setahun sampai 2 tahun gitu. Tapi, dikondensi dalam waktu 5 menit barusan, right? Karena gini, kayak, aduh gila enak ya hidup jadi Vano, kayaknya gini nih, lu belum ngalamin setahun atau 2 tahun, proses yang begitu berat, di kehidupan Vano gitu. Nah, jadi kadang-kadang gitu, kita sering banget membandingkan, masalah yang kita punya, yang udah mungkin udah, kita masuk di masalah bulan ke-6 gitu misalnya ya, atau bulan ke-7. Ini kok masalah gue gak selesai-selesai ya? Kayak gitu. Eh, tapi gue dengerin sharingnya Vano, kok dia gampang banget ya? Dengan, you know, soalnya dikompres jadi 5 menit kan? You know, you keep comparing your, apa, your problems with other people's highlights gitu, yang kayaknya, cuma 5 menit dikondens kayaknya, ih, gue juga bisa ah ke Vano, padahal sebenarnya itu mungkin setahun, setahun setengahan, dua tahunan. Iya, dan itu yang gue sadarin juga ya, bahwa, kita, selama, lu satu setengah tahun, atau dua tahun berdoa, itu sebenarnya, yang kayak lu bilang, masalahnya, gak, ngilang gitu aja. Orang-orangnya mungkin yang ngehujat, masih ngehujat juga. di sosial media, mereka masih vokal gitu ya, dan lain-lain gitu ya, mungkin bukan sosial media, media mainstream pun juga, sangat vokal. Tapi, yang berubah adalah, hati lu. Karena lu terus, terhubung sama Tuhan, sehingga lu tahu bahwa, well, masalah gue yang sekarang ini, gue anggap besar, sebenarnya, di mata Tuhan juga kecil kok, lu punya perspektif baru gitu. Iya, iya, tapi emang lu harus ngekitu itu, selama setiap hari, sampai dua tahun gitu. Right, so what did you do, selama satu setengah tahun, satu setengah tahun gitu ya, untuk supaya, you know, pasti ada juga, di otak lu yang kepikiran, men gue, sudah lah, lupakan lah dunia entertainment, gue gak akan laku lagi. Orang-orang, satu Indonesia akan ngehujat gue, mungkin setelah gue, nikah sama Azmiranda, mungkin kita tinggal di Australia aja kali ya, kita lari dari masalah ini, supaya, orang-orang gak kenalin kita, dan lain-lain, kita mulai hidup baru, dan lain-lain gitu. You know, like, what makes you stay disini, dan bisa terus kuat gitu. Oke, sebenarnya ya, kalau kita mau jujur, sempet kepikiran gak lagi, di dunia entertainment itu, iya, sempet ada, jelas. Aku sama anda sempet kepikiran, makanya kita berpikir, apa ya, kita usaha apa ya, gitu kan. Tapi, sering berjalannya waktu, justru selama hampir 5 tahun itu, apa yang Tuhan mau tuh, justru, kita diminta untuk bersaksi dulu. Kita bersaksi dimana-mana, kita diundang dimana-mana, membagi, istilahnya, berbagi kesaksian kita, kemana-mana, dan itu bener-bener gak kita, rencanakan gitu. Gak kita rencanakan, gak juga kita, jadualin buat, oke, berarti kita stop lain-lainnya, kita pelayan dulu aja. Enggak. Kita berjalan, kita setiap kali diundang, kita cuma bilang gini, ya, namanya diundang, jadi ada 2 pertanyaan, selalu ada 2 pertanyaan, kalau yang ngundang gitu. Yang pertama, kalau ngundang, Asmiranda sama Jonas itu, PK-nya berapa? PK itu persembahan kasih, persembahan kasih. Budget lah ya, fee gitu ya. Yes, budgetnya berapa, dan yang kedua, mau gak ya, diundang ke daerah ini, daerah ini. Jawaban kita cuma satu. Wah pertanyaannya 2, tapi jawabannya 1, luar biasa. Jadi, kita, asalkan, waktunya ada, maksudnya, available waktunya, kita pasti berangkat. Wow. Yang lainnya gak usah dipikirin. Wow. Yes. Wow. Ini bukan berarti, kita paling benar, enggak, tapi emang itu yang Tuhan taruh dalam hati kita gitu. Wow. Kita percayanya, kalau Tuhan mau berkati kita itu, dimana aja. Dan bukan di, bahkan bukan di gereja gitu ya. Kalau di gereja buat kita, tempat kita bersaksi itu tempat kita untuk menabur, bukan tempat kita untuk menuai. Itu yang kita bercanda. Gitu. Dan ya, puji Tuhan memang, entah kenapa ya, yang undang kita gak pernah bentrok, ini waktunya setelah ini, langsung berangkat ke sini, langsung berangkat ke sini. Jadi jalan terus aja. Dan itu mengalir. Dan itu selama hampir 5 tahun. Iya, selama hampir 5 tahun. Selama hampir 5 tahun dan, kayak like every day gitu. Every day kesaksian terus gitu. Iya, hampir. Wow. Dan ketika kita kembalipun ke dunia entertainment, kita gak pernah bilang loh, kita gak akan kembali ke dunia entertainment gitu. Ketika kita kembali ke dunia entertainment, entah kenapa itu kayak semuanya udah diatur sama Tuhan. Saat itu, kayak tiba-tiba lagi gak ada jadwal buat pelayanan kemana-mana, lagi kosong, dan tiba-tiba produser telepon, panah Anda udah mau main apa enggak, udah mau main film, apa masuk sinetron apa enggak. Dan itu waktunya tepat. Jadi gak pernah istilahnya kita gara-gara sinetron, kita nolak-nolakin pelayanan. Enggak. Enggak juga. Gitu. Wah karena ada, wah sekarang bisa masuk sinetron nih, yaudah deh, gak usah pelayanan lagi. Enggak pernah. Bener-bener gak pernah. Semua waktunya itu, Tuhan yang atur. Wow. Itu ya, makanya kita juga, gimana ya, kita bersyukur banget gitu. Kita miss banget sama apa yang udah Tuhan lakuin sih. Dalam diri kita. Kita pernah tuh, satu saat ketika kita datang di satu daerah, kita datang kesana, tiba-tiba kita dapat ancaman, kalau sampai kita bersaksi, kalau sampai kita bersaksi, tempat untuk KKR-nya itu, mau dibom. Yes. Dibom. 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 Terima kasih.